PT Kereta Api Indonesia saudara menanggapi dugaan peretasan dan kebocoran data miliknya. Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus tegaskan belum ada bukti data KAI yang bocor. Melalui video pesan WhatsApp, Joni menegaskan belum ada data KAI yang bocor atau telah terkena ransomware seperti yang isunya viral di media sosial. Joni pastikan seluruh data KAI aman, hingga sekarang seluruh operasional IT, pembelian tiket online KAI, dan layanan face recognition boarding gate di semua stasiun masih berjalan dengan baik. Namun PT KAI akan tetap melakukan investigasi bersama kepolisian guna menelusuri isu tersebut. Kami menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada bukti data karyawan maupun pelanggan KAI yang bocor. Namun begitu kami akan tetap melakukan investigasi secara mendalam untuk menelusuri isu tersebut. Kami juga pastikan bahwa semua data KAI aman, dan hingga saat ini sistem operasional teknologi informasi pembelian tiket online KAI, serta layanan face recognition boarding gate di semua stasiun masih berjalan dengan baik dan lancar. Dan informasi terkini terkait dugaan kebocoran data PT KAI akan disampaikan jurnalis Kompas TV Iryanda Mardanus. Iryanda PT KAI ini kan membantah soal adanya kebocoran data. Bagaimana sebenarnya awal dugaan bocoran data ini muncul? Ya Audrey, memang hingga saat ini statement dari PT KAI sendiri itu masih sama, sama seperti yang tadi kita dengarkan bersama. Awalnya ini memang viral di media sosial dari sebuah akun X atau banyak yang mengenal Twitter begitu ya. Ada sebuah cuitan dari akun Ad Today Cyber News, Audrey. Ia mengatakan atau membagikan tangkapan layar atau screenshot terkait dengan halaman situs web yang menginformasikan bahwa kereta api Indonesia telah diretas pada minggu atau 14 Januari lalu. Dituliskan pelanggaran data di PT Kereta Api Indonesia, sebuah kelompok peretas mengklaim telah mengakses sejumlah data sensitif, termasuk informasi karyawan, informasi detail dari pelanggan, dan beberapa informasi lainnya terkait dengan perusahaan kereta api nasional tersebut. Ini tentunya kemudian menjadi kewaspadaan kita semua. Bagaimana kemudian kita tahu bersama, kalau kita ingin membeli tiket saja, itu sudah harus memasukkan beberapa data kredensial yang kita miliki. Mulai dari KTP, kemudian di situ juga sudah, KTP saja sudah banyak sekali data-data yang kemudian kita harus tuangkan di sana. Kemudian dari sistem pembayaran, semuanya sudah elektronik hingga face recognition yang kita gunakan ketika akan masuk salah satunya di stasiun gambir misalnya, di tempat saya melaporkan saat ini. Nah, dituliskan atau dari informasi yang kami himpun juga, geng peretas ini kemudian memberikan sebuah tenggat waktu, yaitu 15 hari, kepada PT KAI untuk menebus sejumlah uang. Ini berupa ancaman kalau kami simpulkan begitu ya, yakni meminta uang senilai 11,69 BTC dalam nominal Bitcoin, atau kalau kami coba setarakan dengan rupiah, ini mencapai 7,9 miliar rupiah. Jika tidak, mereka mengancam akan mempublikasikan semua data yang mereka dapatkan dari sistem dan juga situs PT KAI. Jadi, yang kemudian kita tangkap bersama ini tidak hanya meretas atau menghack begitu ya, sistem atau situs dari PT KAI, tapi juga sistem dari PT KAI tersebut. Kemudian kalau dari lembaga cyber security, SISREC, ini memang menyatakan bahwa ada sebuah geng ransomware bernama Stormers, yang diduga telah memang memasuki sistem dari PT KAI, melalui akses VPN menggunakan beberapa kredensial dari beberapa karyawan PT KAI itu sendiri. Ini dinyatakan oleh chairman dari lembaga cyber security atau riset keamanan cyber security SISREC, Pratama Persadap. Kemudian, Pratama juga menyatakan, dari penelusuran SISREC itu sendiri, Audrey, terdapat 82 kredensial karyawan PT KAI yang bocor, atau diduga bocor, dan hampir 22,5 ribu kredensial pelanggan. Hampir 23 ribu data kredensial pelanggan yang, bila ini benar terjadi, berpotensi untuk kemudian dijual di halaman gelap atau dark web oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker ini sendiri. Pertama menyebut PT KAI kemudian sudah terdeteksi juga melakukan sebuah mitigasi, yakni menghapus menonaktifkan portal VPN di situs PT KAI dan juga menghapus beberapa kredensial yang diduga ini berhasil dicuri oleh pertas tersebut. Memang, hingga saat ini dari pihak PT KAI, VP Public Relations KAI, Johnny Martinus, menegaskan belum ada bukti, kemudian juga semua sistem masih berjalan dengan lancar, kemudian juga tadi saya mencoba untuk membuka sistem atau situs dari PT KAI sendiri, dari smartphone yang saya punya, ini memang tidak ada masalah, pelaman web masih terlihat normal, kemudian juga kalau Anda bisa lihat, kemudian juga di pemesanan tiket, ini juga tadi kalau beberapa waktu lalu saya masih melihat semuanya normal-normal saja. Tapi apa yang kami atau kita bisa simpulkan dari hal ini, kalau dikatakan belum ada bukti dari PT KAI, tentu kita berharap jangan sampai ada bukti, karena ketika ada bukti berarti sudah ada data-data yang benar adanya itu dicuri, dan semoga ini bisa segera diantisipasi oleh PT KAI, salah satunya dengan memperkuat cyber security, dan juga untuk mungkin instasi dan lembaga lainnya. Andri. Dan Mardanus menceritakan bagaimana dugaan awal kebocoran data PT KAI. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV, Iryanda Mardanus.